Intro Seorang balita yang terlahir tanpa bola mata mencuri simpati dan perhatian masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk untuk ikut mengulurkan tangan membantu balita perempuan bernama Arsyufa Balkis Nabiha Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumedi, yang juga mendengar kabar itu langsung meluncur ke kediaman orang tua Arsyufa yakni Mulyadi dan Nyati yang berada di Dusun Padasan, Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk untuk melihat kondisinya secara langsung Tak selang berapa lama, Camat Kasno dan Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk turut hadir dan mendampingi Wabup Marhen selama melihat kondisi balita Arsyufa Setiba di lokasi Wabup Marhen berbincang dengan orang tua Arsyufa pihaknya mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk akan membantu penuh proses pengobatan Arsyufa yang rencananya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya Romi ke tempatnya Mas Mulyadi Mas Mulyadi, Desa Baron, Kecamatan Baron Alhamdulillah beliau menerima anugerah dari Allah Putri ya Mas ya Putri namanya Arsyufa dan Alhamdulillah itu juga diberi ujian ya ke kondisinya adik Arsyufa sudah dibawa ke Dr. Mata terus kemudian ke EDC di Waro Jayeng terus kemudian ke Surabaya ke dokter dan nanti tanggal 22 nanti diberi rekomendasi oleh dokternya untuk pemeriksaan lebih lanjut di Dr. Sutomo dan pemerintah nanti akan terus memantau perkembangan termasuk juga kita juga tadi sudah memberikan instruksi kepada Pak Lurah mungkin nanti kalau ada hambatan-hambatan termasuk juga di SKTM sehingga untuk mempermudah di Arsyufa untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan matanya untuk biaya-biaya ini apa? untuk biaya-biaya karena SKTM nanti juga gratis ya nanti juga kita akan juga bantau dan Alhamdulillah diadik Karang Taruna juga ikut terlibat jadi semua elemen semua elemen juga termasuk PKK terus kemudian lembaga desa terus kemudian juga komunitas-komunitas ya komunitas bagi Pak Camat bagi ada Pak Camat juga ikut terlibat ini sudah senangnya di Nganjuk semua yuk kita gotong royong sehingga Nyawiji gotong royong sehingga memberikan semangat kepada keluarga Mas Muryadi maupun ya siapa saja yang mungkin mengalami kesulitan dengan gotong royong bersama-sama insya Allah semua jadi mudah dan insya Allah nanti di Arsyufa diberi kemudian kemudian dan pemeriksaannya juga berjalan lancar dan kami juga komunikasi dengan dinas kesehatan tadi dinas sosial untuk dibantu kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan sosial sementara itu Sundari Bidan Desa Ambaron mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan kondisi Arsyufa dalam keadaan baik dari usia pertumbuhan juga sudah sesuai nanti tanggal 22 akan dilakukan USG untuk menentukan diagnosisnya untuk kondisi mata itu kan dari gula mata tidak terdengar sempurna itu untuk belum bisa melihat nanti penanganan lebih lanjut akan dibawa kemarin untuk penanganan lebih lanjut dibawa ke dokter setomo kemarin sebelumnya itu kan sudah ke edisi ke dokter kate terus selanjutnya ke kolimata dokter setomo nanti juga akan didampingi dari desa juga dari kesehatan ke dokter setomo pemerintah pemerintah kabupaten genjuk akan terus memantau perkembangan Arsyufa dan Pemkap juga memberikan instruksi kepada lurah baron terkait berkas SKTM atau surat ketelangan tidak mampu untuk mempermudah proses dokumen agar Arsyufa bisa segera menerima perawatan dari mbaron Siti Nurhalifah melaporkan selamat menikmati